kemudian pengikut-pengikut itu tidak punya membaca kapita bisa juga sengaja makanya mereka itu hanya dogma pokoknya yang diomongnya pendeta yang diomongnya pastor sudah kalau misalkan diberitahu tentang ulangan 18-18 omoh berkata akan datang seorang nabi ini nabi Muhammad sudah diterangkan kalau itu diterangkan di gereja entah kur'an menerangkan nabi Isa berkata kepada murid-muridnya hai Bani Israel aku adalah utusan Allah kepadamu jadi dia ngomong nabi Isa aku adalah utusan Allah kepadamu aku membenarkan kitab yang telah lalu dan aku memberitahu kepadamu sesudahku nanti ada seorang nabi yang namanya Ahmad tapi setelahnya nabi dia datang mereka tidak mau mengikuti bismillahirrahmanirrahim ada lagi ibu tanda iman menurut Alkitab kalau kamu yang betul-betul beriman gunung pindah pindah itu coba ini barangkali belum pernah saya sampaikan ya coba ya Matius 17 matius 17 matius itu perjanjian baru matius hebat matius 17 matius 17 matius jadi jadi kalau kamu betul-betul beriman wow inilah tandanya menurut Alkitab bukan menurut Quran 17 mana tadi 17 ayat 19 19 nah mulai dari ini 17 kemudian sulat mati 17 ayat 19 sampai 21 kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia bertanyalah mereka mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu ia berkata kepada mereka iya siapa itu Yesus berkata kepada muridnya karena kamu kurang percaya sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar kejusah sali kesali saja kamu dapat berkata kepada gunung ini pindah dari tempat ini ke sana maka gunung ini akan pindah luar biasa dan takkan ada yang mustahil bagi jadi ini ini kisahnya adalah ada orang kerasuan setan lalu murid-murid Yesus mengusir setan itu ternyata tidak berhasil lalu murid-murid itu melapor pada Yesus Robi guru mengapa kami tidak bisa mengusir setan itu kisahnya begitu maka kalimat terakhir tadi dan setan itu atau jenis ini tidak bisa diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa tapi yang saya ambil kalimat yang tengah sekiranya kamu punya iman walaupun sebesar biji sahwi kamu akan berkata gunung pindah dari sini pindah ayo praktek ngecok mana pastur dure pastur uskup dure uskup kardinal sampai yang paling tinggi paus eh pak paus gunung pindah nah inilah monggo bisa juga sengaja makanya mereka itu hanya dogma pokoknya sengdiam pendeta sengdiam pastur sudah kalau misalkan diberitahu tentang ulangan 18-18 Allah berkata akan datang seorang nabi ini nabi muhammad sudah diterangkan kalau itu diterangkan di gereja ente lada kur'an menerangkan nabi isha berkata kepada murid-muridnya hai bani israel aku adalah utusan Allah kepadamu jadi dia ngomong nabi isha aku adalah utusan Allah kepadamu aku membenarkan kitab yang telah lalu dan aku memberitahu kepadamu sesudahku nanti ada seorang nabi yang namanya akmat tapi setelah nabi ini datang mereka tidak mau mengikuti jadi nabi isha sudah memberitahu muridnya bahwa akan datang nabi muhammad itu itu qu'an alkitab jelas kepadamu 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton